Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya awali dari definisi Cinta diri itu kemampuan Jadi berarti ini sesatu kebisaan Yang kita miliki untuk menerima diri kita Untuk puas terhadap diri kita Untuk bangga terhadap diri kita sendiri Ini namanya cinta diri atau self-love Jadi berarti tiga kemampuan yang dituntut dalam cinta diri itu Mampu menerima diri sendiri Puas dengan diri sendiri Bangga terhadap diri sendiri Ini enak kalau dijelaskan gini Tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel Kita itu sering memarahi diri kita sendiri Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri Dan manifestasinya macam-macam Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya itu ada kalanya yang baik berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya Ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak baik dirinya Jadi biar yang lain juga bodoh-bodoh jeleknya Aku ini sudah jelek biar yang lain juga jelek Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi Kejelekan dirinya Ketidakpuasannya terhadap dirinya Dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya Orang lain juga banyak tidak memuaskan Semoga kita tidak masuk yang kedua ini Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan Semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri Bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa Yang lain juga jelek kok Yang lain juga tidak baik-baik amat Hari ini banyak kita lihat kan di medsos-medsos itu Kita sibuk sekali ngomentari orang mencari jelek-jeleknya orang Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga Tidak seideal yang kita inginkan Dengan cara yang lain juga jelek Itu kan kayak kalau anak sekolah nilainya jatuh Terus untuk menutupi nilainya yang jelek Dia bilang ah teman-teman juga jatuh semua kok Tidak ada yang bagus sekarang memang materinya sulit kok Ini cara orang menutupi betapa dia sebenarnya kecewa Terhadap dirinya Nah maka malam hari ini kita belajar yuk Gimana caranya kita bisa menerima diri kita Apa adanya puas terhadap diri kita Bangga terhadap diri kita Inilah self love Karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini Tidak mungkin Diwa diri yang selalu kita kecewa Yang selalu kita tidak puas Itu bisa mengantarkan kita menuju ke suksesan Ada satu peribahasa Yang menurut saya Nah berarti apa yang harus kita lakukan Lakukan pada yang kita cintai Kita lakukan untuk yang kita cintai Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri Ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri Mari kita tahu Mari kita pahami diri kita Mari kita hargai diri kita Mari kita peduli dengan kondisi diri kita Mari kita bertanggung jawab Terhadap diri kita Yaitu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri Ayo kita mulai Ya latihan Mewujudkan target-target capaian-capaian dalam hidup Terima kasih